Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi bersama channelnya Inchef Di video kali ini saya akan membuat Bolu cinabon Ini dia bahan-bahannya Ada 4 butir telur Kemudian 3,4 gula pasir Kemudian Ada vanilya Ada susu teh Dan juga ada Baking powder dan minyak 1,4 Pertama-tama Ini di mixer Ada telur Gula sama vanilya Ya teman-teman 3 macam dulu Gula, telur Sama vanilya Untuk vanilyanya Tambahkan 1 sendok kecil Ini akan saya mixer 5 menit saja Ini teman-teman Hasilnya sudah saya mixer Kemudian Tuangkan minyak Dan juga susunya Dan ini akan saya mixer Kembali Hanya sebentar saja Agar tercampur Si minyak Sama susunya Kalau teman-teman Tidak ada susu Teh Yang seperti saya Boleh teman-teman Pakai dengan susu bubuk Dituang Dengan 1 gelas air Kemudian Tambahkan 2 gelas Tepung terigu Sepertinya ini Terlalu kecil ya Mangkoknya Akan saya alihkan dulu Ke yang lebih besar Ini saya alihkan dulu Teman-teman ya Jadi maaf ya Soalnya tadi Kekecilan wadahnya Nah sekarang kan enak Diaduk hingga merata Dan juga tercampur Terigunya Kemudian tambahkan Baking powder 1 sendok besar 1 sendok makan Diaduk hingga Merata ya Ibu-ibu Terima kasih telah menonton Ini sudah tercampur Sudah merata Kemudian Ada cetakan kue Sudah saya olesi minyak Akan saya taburi Dengan tepung terigu Agar tidak lengket ya Untuk tepung terigunya Sudah merata Kemudian Akan saya tuangkan Separoh dulu ya Dan ini masih ada Sisa Separoh Sekarang Kita akan ke tahap Berikutnya Tambahkan 1 sendok Kayu manis Juga gula Gula yang sudah Halus Kemudian Tambahkan Kakao coklat Dan diaduk Hingga merata Kemudian Ditaburkan Diatasnya Terima kasih telah menonton Kemudian Kemudian Tuangkan Yang sisa Tadi Sepertinya ini lebih tebal Yang bawah ya Mungkin tadi Mungkin tadi saya yang bawah Terlalu banyak Adonannya Sedangkan sisanya Yang untuk diatas ini Kayaknya sedikit Tidak Jadi tidak tebal Keliatannya Buat ibu-ibu Kalau nanti Mau bikin Bisa diratakan Pake piling Aja Agar yang bawah Dan yang atas Itu Sama Biar nanti Warna Coklatnya Itu Ada di tengah-tengah Jadi tidak terlalu Ada di atas Dan ini akan saya Masukkan ke Open Selama 20 menit Pertama-tama Dimasukinnya Itu Yang bawah Dulu ya Teman-teman Yang bawah Dulu Kemudian Setelah itu Baru yang atas Tunggu ya Hasilnya Nah ini Teman-teman Ada setengah Susu nestle Ada Satu Buah Cream Pux Ini Dimixer ya Nah ini Dia Sudah saya Mixer Atau Dikocok Sampai Mengenta Nah dan ini Sudah saya Keluarkan Dari open Sudah matang Guys Ini dia Sangat Mekar Sekali Masya Allah Dan ini Untuk Tengahnya Saya Itu sama Peso Agar Tidak Lengket ya Karena ini Masih panas Seharusnya sih Agak dingin Sebentar Gitu Didinginkan Sebentar Biar Enggak Lengket Tapi Udah Enggak Sabar Ya Pengen Lihat Hasilnya Bismillahirrahmanirrahim Nah Nah teman 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 Ini dia Hasilnya Dan ini Yang tadi Kerem Sama Susu Nestle Yang sudah saya Mixer ya Hasilnya seperti ini Kemudian Dituangkan Di atas Atau Kalau Teman-teman Punya Keju Kiri Teman-teman Boleh Tambahkan Keju Kiri Keju Kiri Nestle Sama Gista Di Mixer Ini Sudah Merata Kemudian Akan Saya Kasih Sirup Coklat Di atas Di atas Di atas Di atas Dan ini Adalah Caramel Coklat Caramel Coklat Maksudnya Caramel Sirup Ya Guys Sorry Caramel Ini teman-teman Hasilnya Hasilnya Alhamdulillah Cantik Sekarang Akan Saya Coba Untuk Memotong Agar Tahu Ya Dalamnya Kayak Gimana Coklat Coklat Tahu ini dia teman teman hasilnya seperti ini untuk coklatnya tadi aku sudah bilang kayaknya lebih tebal yang di bawah dibanding yang di atas yang coklatnya ini ada di tengah tapi ini agak di atasan karena yang atas tadi adonannya lebih sedikit pokoknya teman teman terima kasih banyak sudah menonton videonya jangan lupa untuk di like komen dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye